Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zeran Kitchen Hari ini Umi mau masak bobor ya By the way Ini bukan bobor bayem ya Ini adalah bobor yuyu khas mochokerto Mau tau caranya Tonton terus videonya sampai selesai Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi video-video kami Yang lainnya Langkah yang pertama Kita akan buat serundeng Dari satu butir kelapa Ini Sesuai dengan jumlah Yuyu yang kita Buat untuk bobor ya Tapi teman-teman tau gak yuyu itu apa Yuyu itu adalah Kepiting sawah ya Jadi yang kita pakai bukan kepiting rajungan Yang gede-gede itu bukan Tapi kepiting sawah atau kepiting kali Nah kelapanya Ini diserundeng Sampai dia nanti kering Ayo kita mau bikin serundeng-serundeng Biasa itu ya Tapi jangan dikasih bumbu Jangan lupa untuk terus diaduk Biar gak gosong Dan sepertinya ini sudah mau matang Ini bisa kita matikan apinya Dan diangkat Langsung diangkat ya Jangan ditaruh di wajan aja Nah dengan Dalam keadaan masih panas-panas seperti ini Ini langsung kita ulek Sampai halus Jadi belum lempem ya Masih renyah Kita langsung ulek Uleknya harus benar-benar halus ya Nah ini sudah selesai Ini kita sisihkan Kemudian langkah yang kedua Kita akan sangrai lagi bubuk jagung Nah kalau teman-teman susah mendapatkannya Bisa jagung yang sudah kering itu ya Kemudian dibawa ke penggilingan Digiling halus Kemudian disangrai seperti ini Atau kalau sudah ada yang kemasannya Juga boleh ya Ini disini karena susah yang Ada penggilingan jagung yang seperti ini Jadi ini aku pakai jagung kering Atau namanya itu beladean ya Kata orang jah bilang Atau ampok jagung Ini aku belinya dari Jawa Jadi kalau mau bikin sendiri ya bisa ya Dari jagung kering Jadi kalau mau buat sendiri Jagung yang kering itu digiling Kemudian diayak dulu ya Itu hasilnya akan lebih enak Malah lebih bagus Lebih harum Nah ini sudah matang Kemudian langkah yang ketiga Kita akan haluskan bubuk-bubunya Ini ada cabai Kemudian kemiri Ketumbar Cinten Lalu ada bawang putih Bawang merah Laos Kunyit Dan ini ada petek cina Atau melanding Roiko Dan daun jeruk Semua ini akan diulek Tapi yang tidak diulek adalah Melanding Daun jeruk Dan ini cabainya sebagian Nanti akan gelundung-gelundungin aja ya Kutuhan gitu Seperti biasa Aku akan haluskan dulu Yang kasar-kasar ini Ini ada ketumbar sama cinten Kemudian kemiri Untuk menghasilkan aroma bumbu yang lebih sedap itu Diulek ya teman-teman Jangan di blender Tapi ya suka-suka Kalau teman-teman tidak suka ulek-ulek ya Bolehlah di blender Cuman harumnya itu lebih beda ya Kalau diulek Kemudian dilanjutkan dengan bawang putih Ini aku potong-potong dulu Kemudian bawang merah Juga aku potong-potong dulu Biar gampang waktu nguleknya Oh iya Dan yang gak aku munculin disini adalah Garam Tapi tetap harus dikasih garam ya teman-teman ya Dan gak pake gula Jadi disini no gula Karena nanti manisnya sudah didapet Dari kepiting dan jagungnya Nah ini kita ulek semua Laos kunyit juga masuk ya Ikuti ulek langsung Ulek seperti ini sampai halus Kemudian cabainya Harusnya ini tadi di awal ya Tapi gak apa-apa Cabainya sesuai selera Kalau yang suka pedas Belum dikasih yang banyak Dan jangan lupa Harus ada cabai yang utuh ya Yang digelundung-gelundungin nanti itu Itu yang paling aku suka Cabai gelundungan Kemudian ini disisihkan Langkah yang keempat Kita akan bersihkan dulu kepitingnya Nah ini ya Bagian yang ini Itu akan di blender Saya ulangi lagi Bagian yang ini akan diambil sarinya saja Dan ini akan di blender Tapi jangan lupa untuk dibuang kotorannya Sekali lagi ya Bagian yang kiri Itu yang diambil sarinya Nah seperti ini Ini bukan kotoran ya Ini lemak kepiting Kalau orang Jawa bilang itu Namanya lemi Jadi bukan kotoran Ataupun bukan lumpur ya Ini bisa dikonsumsi Sari-sarinya diambil semua Disini aku pakai Sekitar kurang lebih 1 kg kepiting Sawah ya Atau yuyu aja deh Sebutnya Makanya kalau kepiting kan besar-besar Ini kan kecil-kecil Nah ini Hasilnya seperti ini Yang kuning-kuning itu Kemudian yang tadi Yang satunya Yang di sebelah kanan saya Ini akan di blender Sampai halus Tapi jangan lupa Untuk ditambahkan Air yang banyak Karena hanya Nanti kita akan Saring aja Diambil airnya aja Nah ini hasilnya Setelah di blender Ini akan kita Saring terlebih dahulu Kalau ini sudah Disaring seperti ini Ini bisa diulang lagi ya Diambil saringnya lagi Dengan cara Ditambahkan air lagi Kalau mau disaring Pakai kain lap Yang bersih Jangan lap lah ya Kain bersih ya Juga boleh ya Harus kain bersih Juga boleh Ini aku pakai Saring ini saja Tapi ya harus Ditekan-tekan Dengan centong Seperti ini Biar airnya itu keluar Nah seperti ini Ini ditambahkan air lagi Biar saringnya keluar lagi Jangan takut Dengan jumlah air yang banyak Karena jagung itu Meresap air Jadi walaupun kita Kasih air banyak-banyak Tetap akan teresap ya Memang nanti Seperti cair banget Tapi tetap akan Habis airnya Jadi Jangan ragu Untuk Ngasih air yang banyak Nah ini aku Ulang lagi Karena kalau penggunaan air yang sedikit Nanti khawatirnya Itu bobor Tidak matang ya Karena kita butuh jumlah air yang banyak Nah kemudian Langkah yang kelima Kita akan Goreng Atau gongso dulu Bumbu ulek tadi Ini digongso Sampai matang Bumbunya Yang gak tau Gongso Digoreng ya Ditumis-tumis Seperti ini Sampai matang Memang ini perlu tahapan yang banyak ya Teman-teman Masak bobor ini Jadi benar-benar harus diperhatikan Step by stepnya Gongso Sampai Tercium harum Bau bumbunya Dan kemercik minyak Sudah tidak terdengar lagi Atau sudah sangat pelan Nah itu tandanya Sudah matang Kemudian Masukkan Gongsoan bumbu ini Kedalam Tepung jagung Yang sudah disangrai tadi ya Langsung seperti ini Gongsoannya pakai minyak ya Kemudian Tambahkan Lemih dari yuyu tadi Atau lemak yuyu Lalu kelapa yang disangrai tadi Yang sudah diulek halus tentunya Kemudian Melandingnya Atau peti cina Ini kurang banyak sebenarnya teman-teman Tapi karena disini nyarinya susah Jadi enak aku pakai secukupnya aja ya Seadanya Lebih enak Kalau banyak lagi Dan cabai gelundung-gelungganya Juga daun jeruknya Dan ini Adalah sari Dari yuyu Yang di blender tadi Tuh kan Nah ini Tambah air lagi Sampai Sewajan penuh ya Karena ini Segini Masih kurang Jadi Tidak apa-apa Untuk yuyu Yang di blender tadi Itu Terus ditambah air Itu tidak apa-apa Jadi bolak-balik Disaring gitu ya Nah ini Diaduk sampai rata dulu Seperti ini Lalu Nyalakan Kompornya Masak dengan api sedang aja ya Biar bawahnya Tidak cepat gosong Kemudian Tambahkan garam Disini Aku pakai Kurang lebih Satu sendok makan Penuh ya Dan Roikonya Ingat ya teman-teman Disini Tidak menggunakan gula Sama sekali Nah Gini ya Ini memang sangat cair Tapi nanti dia lama-lama Airnya akan menyusut Jangan lupa Sekali-sekali Untuk diaduk Dan Koreksi rasa Kalau ada Capit cuyunya Juga boleh ya Dimasukin Capit cuyunya Nah ini sudah matang Sudah bisa diangkat Dan disajikan Tentunya pakai Nasi jagung juga Nah teman-teman Itulah resep Popor yuyu Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu like Share Subscribe Dan komen Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa